Hai shalom ya kita lama enggak sekolah minggu benar sekali kita selah minggu ya walaupun masih online enggak papa kita harus tetap bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita masih kita masih dikasih kesehatan ya amin online ini woi sebelum memulai sekolah minggu ini kita mau pujikan dulu betapa hatiku betapa hatiku terima kasih Yesus kau mengasihiku kau memilikiku hanya ini Tuhan bersama aku segenap hidupku jiwa dan rahaku sebab tak ku miliki karta kekayaan dan cukup berarti aku kesempatan hanya ini Tuhan pembohonanku terima kasih Tuhan bersembahanku pakailah hidupku sebagai alatku sebagai alatku sepuluh hidupku akan hatiku terima kasih Yesus kau mengasihiku terima kasih Tuhan dan cukup berarti Tuhan buku ingin terima kasih terima kasih Tuhan setengah terima kasih Tuhan terima kasih Tuhan dan kekayaan Yang cukup berarti, kutu kesempatan Hanya ini Tuhan, permohonanku Terima lah Tuhan, persembahanku Pakailah hidupku, sebagai alatku Sebelum kita melanjutkan acara hari ini, mari kita berdoa Tuhan, terima kasih Tuhan, kau menyertai kami anak-anakmu sekolah minggu ya Tuhan Meskipun kami masih berada di keadaan seperti ini Tuhan Masih bertemu secara online, tapi tidak apa-apa Tuhan Kau yang selalu menyertai anakmu satu persatu Tuhan Berkati Tuhan, hari ini kami akan sekolah minggu Tuhan Kau yang sertai dari awal petangani hingga akhir dengan selamat Tuhan Terima kasih Tuhan, haleluya, amin Oh iya, tadi belum tanya kabar Iya benar Kurang apa ya, pokoknya kurang Belum tanya kabar itu Gimana ada-ada yang kabarnya, sehat? Wah, sehat Puji Tuhan Pak Joyce disini sehat Puji Tuhan sehat Mas Wisnu Sehat Mas Tito Pak Agnes Saya sehat Sehat semua Buat melanjutkan sekolah minggu pada hari ini, kita mau pujikan dulu Yesus sayang padaku Yesus sayang padaku Alkitab 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 Mengajarku Walauku kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu Kerimanya Di dalam Alkitab Yesus sayang padaku Alkitab 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 Mengajarku Walaupun kecil lemah Aku ini miliknya Yesus Tuhanku Sayang padaku Itu Firman Di dalam Alkitab Ya Kurang Gimana kalau kita belum berdiri ya kan Bangkit berdiri dong adek-adek Boleh-boleh Kita akan menyanyikan setinggi-tingginya langit Oke pakai gerakan ya Setinggi-tingginya langit Lebih tinggi kasih Yesusku Selanjutnya Sedalam-dalam lautan Lebih dalam Kasih Yesusku Seindah-indah pelangi Lebih indah Kasih Yesusku Kasih Yesus Kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus oh kasih Yesus mengalahkan segalanya setinggi tingginya langit lebih tinggi kasih Yesus ku sedalam dalam balutan lebih dalam kasih Yesus ku indah-indah pelangi lebih indah kasih Yesus kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya kasih Yesus kasih Yesus mengalahkan segalanya oke boleh duduk kita mau mendengarkan firman Tuhan ya karena lama nggak sekolah minggu sekolah apa yang firman dari itu spesial spesial ditunggu ya adek-adek bertabak pakai telur apa yang spesial ya nanti ditunggu yang spesial siapa yang datang oke oke sebelum kita mendengarkan firman Tuhan mari kita nyanyikan Bapak Engkau Sungguh Baik kasih Kau Sungguh Baik kasihmu melimpa di hidupku Bapak Bapak ku berterima kasih berkat berkat berkatmu hari ini yang kau sediakan bagiku ku naikkan syukurku ku buat hari yang kau bingi tak habis-habisnya kasih dan ramahku seru baru dan tak pernah terlambat tertolong memu besar sesetiamu di sepanjang hidupku apa engkau sungguh baik yang yang terlalu berkatu hari ini Yang Kau sediakan bagiku Baikkan syukurku Buat hari yang Kau bingung Kau habis-habisnya Kasih dan rahmatmu Selalu baru dan tak pernah Yang lambatkan tolonganku Besar sediamu Dispanjang hidupku Besar sediamu Dispanjang hidupku Besar sediamu Dispanjang hidupku Halo Selamat pagi adik-adik semua yang ada di rumah Bagaimana kabarnya? Sehat, semangat, luar biasa Baik, kita ketemu lagi di acara sekolah minggu Pada saat ini Kita akan mendengarkan Cerita yang Mendidik kita semua Mendidik adik-adik semua Untuk menjadi anak-anak yang takut kepada Tuhan Nah ceritanya demikian Dengarkan ya Dengarkan dengan baik-baik Duduk dengan tenang Dan silahkan Mendengarkan cerita dari Pak Uri Nah Adik-adik Ada seorang anak yang bernama Karto Ia anak seorang kaya Bapaknya pengusaha Karto suka sekali Koleksi mainan mobil Dimana saja ada toko Yang menjual Mobil-mobil mainan Maka ia akan membelinya Karto suka sekali dengan Koleksi-koleksi mobilnya Nah teman-teman Ini adalah koleksi mobil yang Aku suka Mobil ini mobil sport Mobil ini Kencang sekali jalannya Ini mobil tercepat di dunia Begitu suaranya Kalau mobil ini Jalan Nah ini juga Mobil ini juga mobil yang Kencang sekali jalannya Karto bermain dengan semua koleksinya Ya suka sekali Ya senang sekali dengan Semua Mainan yang dimilikinya Mobil-mobil yang Hebat-hebat Mobil-mobil yang Cakep-cakep Yang keren-keren Nah Suatu hari Adik-adik Teman Karto Yang bernama Marmo Bermain Ke rumahnya Hei Karto Hei Marmo Bagaimana kabarmu Karto Kabarku baik Marmo Kamu sedang apa Karto Oh Aku sedang bermain dengan semua Koleksi mobil-mobilanku Wah Bagus-bagus ya Koleksimu Pasti mahal harganya Iya dong Ayahku kan orang kaya Ya Belikan Apa yang aku inginkan Semua mobil-mobil yang bagus-bagus Yang mahal sekalipun Aku dibelikan Wah Senang sekali ya Karto Kalau kita Dibelikan oleh orang tua kita Apa yang kita Inginkan Mobil-mobil Seperti milikmu Aku suka sekali Seperti itu Tapi Sayang Orang tuaku Tidak mampu untuk Membeli Mobil-mobil seperti itu Nah Orang tuamu kan Orang yang biasa Bukan orang kaya Ya Maklumlah Kalau kemudian Kamu Tidak punya mainan seperti Punyaku ini Terus mainanmu apa Marmo Kalau aku sih Mainan yang Ada di rumah Kalau ada Kaleng bekas Ya aku pakai mainan Kalau ada karton Ya aku gunting-gunting Aku buat seperti Wayang Atau aku buat seperti Bangunan Semua yang ada di rumahku Barang-barang yang Bekas Barang-barang yang Sudah menjadi sampah Aku jadikan Mainan Lah Kok seperti itu sih Marmo Kasian deh kamu Iya Karto Lah Gimana lagi Orang tuaku Memang bukan orang yang Berada Bukan orang yang Punya duit Lalu Marmo Ketika melihat koleksi Mainan Karto Ya ingin sekali Pinjam Mainan Si Karto 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 Ya Marmo Ada apa Aku pinjam satu dong Aku pingin mainan Mobil-mobilanmu itu Mobil yang bagus Bagus sekali Nah Apa yang terjadi Adik-adik Ketika Marmo Akan Meminjam koleksi Mainan Karto Tidak Tidak Boleh Kamu tidak Boleh pinjam Mainanku yang Bagus-bagus ini Nanti kalau Rusak bagaimana Kamu tidak bisa Menggantinya Nanti kalau Mainanku Rusak Kamu tidak Punya duit Untuk belikan yang Baru Aku Tidak mau Berbagi Aku tidak mau Meminjamkan mainanku Ini punya aku Marmo Kemudian sedih Adik-adik Karena apa Karena tidak boleh Meminjam mainan Karto Tolong dong Karto Sebentar Saja aku pinjam Mainanmu Karto pun Tambah marah Tidak Gak boleh Kamu gak boleh Pinjam mainanku ini Karena ini Mainanku Mahal Karena ini mainanku Yang aku suka Aku tidak Rela Kalau ada orang yang Pinjam mainanku Aku tidak mau Berbagi dengan kamu Aku tidak mau Bermain dengan kamu Aku takut Kalau mainanku ini Rusak semuanya Marmo kemudian menangis Karena Dia dimarahi oleh Karto Karena tidak boleh Meminjam mainan Karto Meskipun Hanya sebentar Bermain di rumah Karto Tetapi Karto Tidak mengizinkannya Karto tidak Membolehkan Marmo untuk Pinjam Mobil-mobilan Yang Dimiliki oleh Karto Marmo sedih sekali Ia membayangkan Kalau ia menjadi Orang kaya Ia punya Banyak mainan Ia punya mobil-mobil yang bagus Seperti Punya Karto Maka ia tidak akan Menjadi anak Yang Galak Yang nakal Yang sombong Yang tidak mau berbagi Dengan temannya Dalam hati Si Marmo Dia kemudian berdoa Tuhan Tuhan Tolong aku Tuhan Agar aku tidak Bersedih lagi Agar aku bisa Bermain dengan Apa yang aku miliki Kalaupun Temanku Karto tidak Boleh Meminjamkan Mainannya untuk aku Tuhan Tolong aku Biar besok Kalau aku punya Mobil-mobilan Punya mainan Yang bagus-bagus Aku juga Mau berbagi Dengan temanku Hei Kenapa kamu Masih disitu Diam saja Kenapa kamu Menangis Kamu tidak suka Kalau kemudian Aku tidak boleh Meminjamkan Mainanku ini Buat kamu Sudah Kamu pulang saja Kamu mainan Dengan sampahmu Kamu mainan Dengan barang-barang Yang ada di rumahmu sana Aku tidak mau berbagi Dengan kamu Aku tidak Relah Mobilku nanti Rusak Oleh karena kamu Nah Adik-adik Ketika Marmo Bersedih Tidak boleh Meminjam mainan Si Karto Dan Karto Juga masih Marah Karena Tidak rela Mainannya dipinjam Oleh Marmo Maka Yang terjadi berikutnya Adalah Nah Ayah Karto Tadi mendengarkan Percakapan Mereka Ayah Karto Kemudian mendekati Anaknya Hei Karto Kenapa Kamu marah-marah Dengan temanmu Kasian Temanmu itu Kamu marahi Ayah Aku tidak rela Kalau mainanku ini Dipinjam dia Ini kan mainan Yang ayah belikan Ini mahal-mahal semuanya Iya Ayah memang Membelikan semua Untuk kamu Tetapi Ayah juga Tidak rela Kalau temanmu Kamu marahi Temanmu Tidak boleh Bermain dengan kamu Kamu Jangan jadi anak Yang sombong Kamu Jangan jadi anak Yang Tidak mau berbagi Dengan temanmu Ayo Si Marmo Diajak bermain bersama Tidak apa-apa Kalau nanti Mobil itu rusak Nanti ayah Belikan yang baru Nanti kalau mobil itu rusak Mungkin ayah bisa memperbaiki Maka ayah akan memperbaiki Ayah tidak ingin Punya anak yang sombong Ayah tidak ingin Punya anak Yang tidak punya teman Karena kalau kamu sombong Kalau kamu tidak bisa menjaga Kata-kata dari mulutmu Kamu tidak akan punya teman Kalau kamu tidak punya teman Kamu akan sendirian Kamu akan jadi anak yang kesepian Ayo Sekarang Kalian bermain bersama Nah Marmo Ayo Kesini Bermain bersama Karto Tidak apa-apa Jangan takut Nanti Kalau misalnya mobil-mobil yang Milik Karto Rusak Biar Ayah yang menggantinya Nah Adik-adik Akhirnya Karto dan Marmo Kemudian bermain bersama Karto Mau berbagi mainan yang Dimilikinya Ini Marmo Buat kamu Ayo kita main bersama Ayo kita Balap mobil Balap yang paling cepat dunia Ayo Ayo kita bermain Ya Karto Terima kasih Kau sudah Mau meminjami aku Mainan mobil-mobilmu Yang bagus ini Ayo kita Balapan Ya Uuuu 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 Cerita tentang Karto Dan cerita tentang Marmo Dimana mereka akhirnya bermain bersama Mereka akhirnya Bermain mobil-mobilan Yang dimiliki oleh Karto Nah Adik-adik Inilah cerita Tentang Karto dan Marmo Karto yang tadinya Anak yang sombong Yang menyombongkan kekayaannya Yang menyombongkan koleksi mobil-mobilannya Tetapi akhirnya Ayah si Karto mengingatkan anaknya Untuk menjadi anak yang rendah hati Anak yang mau berbagi Anak yang tidak sombong dengan apa yang dimilikinya Marmo Yang tidak punya Akhirnya juga bisa bermain bersama dengan Karto Dan mereka kemudian Bermain dengan bergembira Adik-adik Ada satu ayat Yang Dapat menjadi ayat hafalan Untuk adik-adik semua Silahkan Dilihat di layar Kita akan baca bersama Ayat Nas kita pada hari ini Yaitu 1 Samuel 2 Ayat 3A 1 Samuel 2 Ayat 3A Kita baca bersama-sama ya 1 2 3 Janganlah Janganlah Kamu Selalu Berkata Sombong Janganlah Cacimaki Keluar Dari Mulutmu Janganlah Kamu selalu berkata sombong Janganlah cacimaki keluar dari mulutmu Kalau kita Jadi anak yang tidak Sombong Kalau kita Jadi anak yang Tidak suka marah-marah Yang tidak merendahkan orang lain Maka kita akan Punya banyak teman Kita akan semakin Bergembira Bermain bersama Dengan teman-teman Kita Ya Demikian Cerita Sekolah Minggu Untuk adik-adik semua Tetap Semangat Tetap Menjaga Kesehatan Tetap Memakai masker Kalau adik-adik Pergi kemana-mana Dan Rajin Cuci tangan Supaya kita Bebas dari Corona Kita Akan bersama-sama Berdoa Mari kita Berdoa Tuhan Terima kasih Engkau Telah mengajar kami Agar kami Menjadi Anak Yang baik Agar kami Menjadi Anak Yang tidak Sombong Agar kami Menjadi Anak Yang tidak Suka marah-marah Dan merendahkan Teman-teman Kami Tolong kami Tuhan Agar kami menjadi Anak Yang baik Dengan siapapun Agar kami Punya banyak Teman Dan kami dapat Bermain bersama-sama Dengan Teman-teman kami Tolong kami Tuhan Agar kami tetap Sehat Agar kami tetap Semangat Dan kami tetap Belajar Di masa pandemi Corona ini Agar Kami dapat Menuntut ilmu Dengan baik Untuk masa depan kami Berkati orang tua kami Tuhan Agar mereka dapat Bekerja dengan baik Agar mereka dapat Berusaha dengan baik Dan untuk Mencukupi semua Kebutuhan hidup kami Terima kasih Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Baik Selamat Hari Minggu Adik-adik Tuhan memberkati Adik-adik semua Shalom Ya itu tadi bintang tamu spesial Dari kita Wah siapa tadi ayo Siapa Pak Pendeta Uri Wah Kesimpulannya dari Cerita yang dibawakan Pak Uri tadi Apa ayo Tadi pada Dengerin Dengerin apa enggak Dengerin enggak Yaudah Tak kasih tahu Asya Jadi kesimpulannya Kita tuh Jadi Anak itu enggak boleh sombong Ya benar-benar Enggak boleh pelit Kalau kita punya barang Kalau kita punya mainan Berbagi Main bareng sama temennya Iya Terus Kalau punya makanan Tuhan Bisa dibagi Oke Tapi sebelumnya Kita mau Menutup sekolah minggu Pada hari ini Kita Mau berdoa dulu Yuk Saya antarkan Tuhan Terima kasih Tuhan Enggak telah memberkati Sekolah minggu kami pada hari ini Dari awal hingga akhir ini Tuhan Dan Saat ini kami akan Melanjutkan aktivitas kami kembali Kiranya Enggak berkati Aktivitas kami Hingga kami nanti Tidur lagi Tuhan Terima kasih Tuhan Jika dalam doa ini Terdapat dosa dan kesalahan Kami mohon ampun Dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Amin Nah Sebelum kita Menutup sekolah minggu hari ini Mari kita pujikan Di badai topan dunia Tuhan lah pelindungan ku Tuhan lah pelindungan ku Tenggati goncang semesta Tuhan lah pelindungan ku Ya, Yesus ku nunggu di dunia, di dunia, di dunia Ya, Yesus ku nunggu di dunia, tempat pelindung yang tertutu Masih apapun malamkan, duanglah pelindunganmu Masih apapun malamkan, duanglah pelindunganmu Ya, Yesus ku nunggu di dunia, di dunia, di dunia Ya, Yesus ku nunggu di dunia, tempat pelindung yang tertutu Bye-bye, sampai jumpa kembali